Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, jumpa lagi kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10 SMA semester 2. Pada sesi ini kita akan membahas di bab 1 mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Budaya tradisional dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Artefak atau objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Sebuah tarian tradisional bisa saja merupakan ritual upacara menggunakan pakaian tradisional dan diiringi oleh musik yang dimainkan oleh alat musik tradisional. Contohnya, tari Belian Bawo dari suku Dayak, Benuak. Awalnya merupakan upacara Belian Bawo yang bertujuan untuk mengobati orang sakit, membayar nazar, dan lain sebagainya. Setelah diadaptasi menjadi tarian, tari ini sering dibawakan pada acara-acara penerimaan tamu dan acara kesenian. Oke, kelas? Tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Upacara, tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda. Sedangkan pakaian, perlengkapan upacara, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Setiap jenis budaya tradisi baik non-benda maupun artefak atau objek budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal atau lokal jenius yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Oke, kelas selanjutnya di bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kegiatan wira usaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wira usaha dikenal dengan sebutan 6M. Wira usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi. Keterampilan produksi bahan baku atau material, keterampilan produksi atau main dan mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wira usaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Selanjutnya yang B, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki objek budaya lokal yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap objek budaya lokal tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan objek budaya lokal adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan seket saide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Objek budaya lokal dapat berupa objek dua dimensi seperti relief dan motif, atau tiga dimensi seperti bangunan, alat musik, dan senjata. Beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dengan inspirasi objek budaya tradisional dapat berupa miniatur objek budaya, benda hiasan, atau produk kerajinan dengan fungsi baru. Oke, kelas, kita akan jabarkan satu per satu. Yang pertama yaitu pencarian ide produk. Kita telah mengenali berbagai kekayaan objek budaya lokal di daerah setempat. Pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lain. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, namun dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk kerancangan kerajinan objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, ada objek budaya lokal apa yang akan menjadi inspirasi. Selanjutnya, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan atau material apa saja yang akan dipakai? Warna dan motif apa yang akan digunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Alat apa yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming, ini setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Selanjutnya, yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaliknya, hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama, demikian, seterusnya, sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya. Dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda, produk dengan bentuk yang sama, dengan warna dan motif yang berbeda. Tiga, pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format dua dimensi. Artinya, hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk tiga dimensi, maka, studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format tiga dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya, maupun bukan material sebenarnya. Yang keempat, yaitu perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Oke, kita lanjutkan mengenai produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah tempat, contohnya bahan baku, teknik produksi, sumber daya manusia. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat. Kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan, seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau dua batang bambu. Pembentukan besi dan rotan, selain dengan pemotongan, dapat menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las, logam lempengan, dapat dibentuk dengan cara pengetokan. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas, atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan, agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi, proses pembahanan dan pembentukan material solid, seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka, dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata, pelindung, dan masker anti-debu. Proses pembahanan dan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernafasan, pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia. Selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Pembuatan kerajinan diakhiri dengan evaluasi terhadap produk kerajinan yang telah dibuat. Apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan ide, bayangan, dan harapan kita? Apabila belum, perbaikan apa yang harus kita lakukan agar produk kerajinan yang dihasilkan lebih berkualitas. Oke, kelas. Selanjutnya, mengenai kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan, serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam tergantung pada produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material yang memiliki material berstruktur. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Kemasan dapat dibagi menjadi tiga. Kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer, produk melindungi produk dari benturan dan kotoran. Berfungsi menampilkan daya tarik dari produk serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Perlindungan bisa diperoleh dari kemasan tersier yang membuat kemasan beragam tergantung pada produk yang akan dikemas. Kemasan produk sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk tersebut atau dari produsennya. material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Tidak semua produk membutuhkan kemasan primer, tetapi setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan. pada kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya dapat ditambahkan label atau lembaran keterangan yang berisi informasi tentang budaya lokal yang menjadi inspirasi. Oke, kelas, untuk sesi ini sekian. Kita akan lanjutkan insya Allah di sesi berikutnya untuk kelanjutannya di bagian C, yaitu penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Oke, terima kasih, selalu semangat untuk belajar, yakin kita semua bisa berinovasi dan berkreatif. terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, wa bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.